selamat menikmati selamat menikmati catatannya adalah pisangnya yang benar-benar matang agar aromanya keluar ini sebenarnya sudah matang kurang matang sedikit ya kalau bisa yang benar-benar matang yang kalau dimakan itu sudah lembek gitu ya jadi aromanya sangat keluar kemudian ada tepung terigu disini tepung terigunya saya pakai segitiga biru protein sedang 230 gram ada palm sugar palm sugar disini saya pakai 40 gram saja kemudian ada ada gula pasir gula pasir disini saya pakai 100 gram untuk bunda yang tidak ada palm sugar di rumah bunda boleh pakai gula pasir semua gula pasirnya ditambahin ya jangan 100 gram kurang lebih sekitar 150 gram tapi mungkin rasanya agak berbeda karena palm sugar itu mengeluarkan aroma yang berbeda dan rasa yang berbeda juga ya terus ada margarin disini saya pakai 120 gram margarin yang sudah saya cairkan susu bubuk saya pakai 1 saset saya pakai denko ya bunda boleh pakai mark aja apa aja 2 butir telur 1 sendok teh baking powder 1 per 4 sendok teh soda kue 1 per 4 sendok teh garam setengah sendok teh vanilla bubuk atau kalau tidak ada bunda boleh pakai vanili aja tidak apa-apa ya kemudian ini ada 1 sendok teh bubuk kayu manis disini kombinasi antara bubuk kayu manis dan palm sugar yang akan membuat banana bread kita kali ini berbeda ya oke sekarang kita buat langkah demi langkahnya oh iya untuk toppingnya saya pakai pisang yang masih utuh nanti dibelah-belah aja sama choco chip ya oke mari kita mulai pertama-tama kita hancurkan pisangnya dulu boleh dihancurkan pakai alat apa saja terserah ya bunda disini saya pakai garpu saja kita mulai seperti ini aja ya Bunda ya enggak usah yang terlalu lembut banget yang penting sudah enggak gumpalan-gumpalan besar gitu ya sudah halus sudah halus seperti ini ya kemudian kita sisihkan ya sekarang kita masukkan telurnya kita masukkan telurnya dua butir ya kemudian kita masukkan gula pasirnya kita aduk-aduk dulu bentar menggunakan waste balonnya saja ya sampai tersampur saja sudah cukup kemudian kita masukkan margarin cairnya margarin yang sudah dilelehkan ya ini saya melelehkannya hanya saya masukkan ke dalam magic pemanas nasi sudah leleh sendiri aduk lagi tercampur dulu kita aduk-aduk dulu kemudian kita masukkan pisangnya untuk bulu pisang ini atau banana bread ini jangan pakai pisang kepok ya Bunda ya kalau pakai pisang kepok enggak keluar baunya dan nantinya jadi keras ya campur-campur lagi sambil kita mencampur-campur bahan ini kita memanaskan ovennya dulu ya Bunda ya saya pakai oven listrik nanti saya pakai suhu 150 aja saya panggang kurang lebih sekitar satu jam ini bikinnya gampang simple cuma manggarnya yang agak lama kita masukkan palm sugarnya setelah palm sugar masuk kita masukkan baking powder apa namanya kayu manis bubuk vanila bubuk garam dan baking soda nya langsung dimasukkan aja jadi satu ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata mengaduknya enggak usah terlalu kencang ya Bunda ya nanti malah jadi kaku nggak usah terlalu kencang nggak usah terlalu lama asar tercampur saja kemudian saya masukkan susu bubuknya saya saring ya di sini saya saring biar nanti hasilnya bagus ya kalau ada gumpalan-gumpalan tepungnya setelah itu kita masukkan tepung terigunya kita masukkan tepung terigunya saya saring juga ya Bunda ini sudah masuk semua kita aduk aja aduk pelan saja nggak usah kencang-kencang asal tercampur rata aja kalau kita mengaduknya terlalu kencang nanti hasilnya jadi keras ya bolu pisang ini nggak usah pakai mixer ya Bunda ya 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 ini sepertinya sudah tercampur rata yeah bolu pisang kita masukkan ke dalam loyang Nya ya Cukup seperti ini aja ya Bunda ya sekali lagi mengaduknya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu lama nanti malah jadi keras bolunya kalau yang tidak punya balloon whisk bisa pakai spatula saja tidak apa-apa misalnya bisa mengaduk rata diaduk balik seperti ini juga bisa mengaduk rata dipastikan tepungnya sudah tercampur rata semua ya bunda ini baunya sudah enak sekali sekarang kita siapkan loyangnya